di share ke teman-teman semua nah di belakang admin ini ini adalah salah satu yang sering admin buat tutorial teman-teman ya ini adalah sarang rayap yang sudah diambil ininya sarang rayapnya ya ini seperti ini, ini sudah dioptikasikan pada lahan ya nah ini adalah salah satu kebun bimbingan dari Maman RJ Channel teman-teman ya ini adalah kebun bapak suci sudah mencoba beliau ya mencoba mengoptikasikan sarang rayap pada lahan pertaniannya nah ini adalah salah satu bentuk konkret dari pengabian Maman RJ Channel pada masyarakat di daerah admin teman-teman ya dan admin juga alhamdulillah dikasih ini dikasih pengarahan juga oleh Bapak PPL ya admin ada logo pertanyaan seperti ini artinya apa admin disini sudah diketahui oleh PPL setempat ya yaitu PL daerah Kabupaten Kesawaran yang bernama Bapak Sindu Berwanto nah ini untuk perkenalan saja mungkin ada subscriber baru yang baru menemukan Maman RJ Channel inilah salah satu profil atau tanda pengenal dari Maman RJ Channel mungkin saja banyak juga yang nyinyir ya jadi siapa sih Maman RJ Channel ini kok sok-sokan gitu ya menanggapi video dari sisi lain tubuhan karena admin keberatan ketika pupuk organik cair disebut merusak beliau itu mirip-mirip The Jungle TV tentu ya dulu tahun kemarin itu ada The Jungle TV ya ada juga di grup Facebooknya pertanian hutan ya The Jungle pertanian The Jungle nah pahamnya sama ya pahamnya bahwa pupuk organik cair itu bisa membuat tanah asam ya katanya banyak laporan tanaman banyak yang kurus banyak yang mati setelah di kocor POC nah disini untuk penonton Maman RJ Channel jangan dulu langsung percaya ya harap di filter dulu nah untuk membahas POC asam ya yang dia sering komentar juga di akun Maman RJ Channel juga dia sering bawa-bawa nama cuka ya atau asam asetat teman-teman ya nah Abin gak mau ngebahas kesitu karena Abin belum pernah masuk laboratorium ya tapi itu dulu ya kalau sekarang udah hampir 20 tahun ya kita lulus tahun 2006-2007 ini udah 2024 udah berapa tahun ya kita udah lama gak kenal ke lab ya gak kenal ke mikroskop dan ilmu kimia juga Abin belajarnya ya dulu itu waktu kelas 10 SMA ya tahun 2000 ini ilmunya dulu ya karena banyak ilmu-ilmu pupuk organik cair ya yang kita pelajari yaitu dari KNF ya Korea Natural Farming ada juga Jadam ya nah ini admin akan membahasnya ke ini saja ya ke KNF saja Korea Natural Farming karena Korea Natural Farming itu penggiat POC yang bahannya ada gula merahnya ya atau molasirnya nah teman-teman kita jangan dulu mencas ya jangan dulu POC itu salah POC itu merusak jangan dulu ke situ kita lihat dari ilmunya dulu ya yaitu tadi itu yang menggunakan gula yaitu Korean Natural Farming nah jangan dibelokkan dulu nih Korean Natural Farming itu mempelajari pupuk organik cair itu memang benar menggunakan gula ya kita yang pertama kita ambil tanah untuk imosatis ya ambil tanah dari berbagai tempat ya dari tempat yang seduh dari tempat yang serang dari yang kena sinar matahari sampai yang gak kena sinar matahari dikumpulkan tanahnya kemudian dipancing di situ mikrobannya menggunakan nasi ataupun menggunakan kentang tujuannya memancing mikroorganisme atau yang kita ketahui memancing mikorija itu untuk ilmu dasarnya karena untuk yang pertama ketika kita memasuki ilmu pupuk organik cair tentu dari bahan dasar dulu yaitu imosatu teman-teman ya nah kalau misalkan imosatu ini langsung kita tambah gula kita fermentasi selama 7 hari itu memang asam ya tapi di KNF sendiri itu tidak langsung diaplikasikan nah ini yang keliru ya itu tidak langsung diaplikasikan bisa kita proses lagi nanti menjadi imo3 menjadi imo4 dan imo5 nah di dalam imo5 itu sudah ditambah dengan cangkang kerang cangkang telur ataupun kalsium lainnya ya kita amati disitu sudah berupa kompos ya jadi nantinya setelah kita punya imo1 itu pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan kompos yang luar biasa tapi KNF juga tidak melarang kita mengaplikasikan imo2 ataupun imo3 asalkan dosis yang kita aplikasikan sesuai anjurannya nah dosis imo2 itu berapa imo2 itu dosisnya 1 berbanding 1000 teman-teman ya jadi 1 ml berbanding 1000 ml ya itu dosis imo2 teman-teman ya nah kalau kita sih gampangnya mudah aja bikin aja dari nasi yang sudah tumbuh jamur itu dicairkan nah setelah punya POC yang berupa cair atau imo2 itu kita ambil 100 ml atau 200 ml ditencirkan dengan air 10 liter kita kocokkan itu pun boleh teman-teman ya nah itu jadi dari aplikasinya saja memang sudah ada cara-cara tertentu agar tanah tidak asam ya jadi jangan menjas dulu ya pahami dulu ilmunya nah dari sini ada diprotes nih diprotes karena katanya kalau menggunakan gula itu asam ya jadi kalau misalkan sisi lain memprotes itu sebetulnya sudah diprotes dulu ya sebelum ada jadam nah jadam ini dari cara fermentasinya ada yang berbeda ya kalau jadam kita mempermentasinya itu di lahan terbuka ya dan juga prosesnya aerob ya artinya udara tetap keluar masuk nah POC jadam ini produk jadam ini ini tidak asam ya sudah diteriti teman-teman ya dan di jadam ini sudah tidak menggunakan gula mereka ganti dengan kentang dengan garam nah bagi teman-teman yang mungkin takut mengikuti POC dari KNF takut asam silahkan pelajari ilmu jadam untuk produk awalnya jadam ini disebut produk awalnya yaitu CMS atau jadam microbial solution sama bahannya ya dari akar-akaran juga dari tanah juga cuma bahannya tanah lalu kentang dan garam rosok ya nah itu disitu perbedaannya antara KNF dengan jadam ada juga produk-produk jadam untuk yang lainnya nanti ya CWA segala macam tapi kita akan menanggapi untuk POC asam dan tidaknya saja dulu ya nah untuk selanjutnya yang POC asam yang sudah kita aplikasikan memang ada produk kita juga POC asam salah satunya juga yaitu Eco Enzyme Eco Enzyme ini dari cara fermentasinya yang anaerob ya dan juga dengan penggulaan gula tentunya memang ada ini ada indikasi ini bisa membuat tanah asam kalau salah aplikasi ya ingat ya bisa membuat tanah asam kalau salah aplikasi nah jadi seperti apa sih aplikasi yang tepat untuk Eco Enzyme ini agar tidak menyebabkan tanah asam yaitu aplikasinya spray saja nah itu solusinya teman-teman ya kalau untuk Eco Enzyme aplikasinya dispraykan saja teman-teman ya karena walaupun asam kalau sesuai dosis itu tidak akan menyebabkan tanah asam kenapa karena kita aplikasikannya pada daun ya bukan pada tanah api jangan dulu menyalahkan juga mungkin teman-teman yang aplikasi koser itu ada misi lain yaitu Eco Enzyme nya dipungsikan sebagai bungi sida hayati atau agen hayati karena Eco Enzyme ini membunuh patogen fungsinya teman-teman ya nah bisa saja sih ada petani yang mengocorkan gitu ya yang tujuannya adalah membunuh patogen nah solusi yang selanjutnya teman-teman ya supaya tanah tidak asam teman-teman ya karena ini kita kokusnya ke tanah asam saja ya ke tanah dan tanaman rusak saja dari POC yang kita buat nah saran admin ya kalau kita menggunakan POC kita spraynya itu di rolling misalkan kita hari Senin spray menggunakan POC yang asam lalu hari Rabu nya kita spray lagi dengan POC yang pH nya tidak asam seperti PSB air jakabak ya atau nitropakter ya itu tidak asam teman-teman ya atau kalau bagi teman-teman yang pengguna semi organik ya bertaninya semi organik teman-teman spraynya di rolling dengan kalsium ya misalkan hari Senin teman-teman spray menggunakan tadi itu ya Eco Enzyme menggunakan IMO 2 lalu hari Rabu nya atau hari Kamis nya teman-teman spray lagi dengan kalsium atau BIMIG ya ini banyak ataunya soalnya ilmu itu luas ya teman-teman ya banyak ataunya admin sendiri gini teman-teman kalau mengocor timun 5 HST nih 5 HST itu admin kocornya dengan kalsium 2 sendok ya dengan trichoderma ya kalau trichod cair itu 100 ml ya nah itu dikocorkan untuk 5 HST ya 100 ml trichod cair lalu kalsium 2 sendok itu untuk pencegahan layu pusarium ya dengan kalsium nah jadi disini tidak asam tanah itu karena kalau misalkan tanah asam memang patogen itu berkembang biak di tanah teman-teman ya itu sebabnya tanaman itu rentan diserang penyakit ya diserang patogen nah itu solusinya teman-teman bisa di rolling dengan kalsium atau dimik dengan kalsium yang sudah admin pernah mik dengan kalsium trichoderma juga pernah dimik ya nitrobacter juga pernah dimik dengan kalsium ya bahkan kalau misalkan nitrobacter dicampur dengan kalsium maka kalsiumnya akan menjadi kalsium nitrat nah sekarang kita membahas IMO 1 atau IMO 2 lagi nih teman-teman berkaitan dengan mikorija nih teman-teman apakah mikorija itu diserang oleh trichoderma nih ya yang pembahasan kemarin teman-teman ya itu belum tentu juga teman-teman ya nah bisa disiasati begini teman-teman kita kan misalkan menanam timun nih kita tanam timun nah setelah 5 HST ya itu kita kocor dengan mikorija ya baik itu IMO 1 ataupun IMO 2 cair ataupun IMO 5 ya IMO 5 itu kompos ya kita kasih ke situ nah karena tujuan dari mikorija ini yaitu menyerap nutrisi dan air membantu tanaman menyerap nutrisi dan air tapi mikorija ini kurang efektif ini kunci ya mikorija kurang efektif ketika diaplikasikan pada tanah yang belum ada tanamannya ya ini catatannya jadi kalau kita mengaplikasikan mikorija syaratnya harus sudah ada tanamannya minimal tanaman itu sudah berakar nah nanti si mikorija yang kita aplikasikan pada tanaman ataupun pada tanah itu nanti akan mencari akar mencari inang nah ini ini ilmu ya ini ilmu daging nih jadi kita menanam apapun ya 5 HST setelah tumbuh daun ya 5 HST itu sudah tumbuh daun teman-teman akarnya juga sudah agak panjang nah disitulah saatnya kita aplikasi mikorija supaya akar tanaman kita lebih luas jangkauannya air juga lebih cepat diserap tanaman termasuk nanti ketika 15 HST 25 HST itu pupuk kimia yang kita kocorkan pada tanaman kita itu akan lebih cepat diserap tanaman ataupun kita mengocor POC ataupun kompos lebih cepat diserap oleh tanaman dengan bantuan mikorija nah untuk trichoderma sendiri admin sarankan 15 hari sebelum tanam ini perbedaannya kalau trichoderma sebelum tanam kalau mikorija setelah tanam ya supaya tercerahkan supaya teman-teman paham bagi pemula nih sebelum tanam trichoderma setelah tanam mikorija nah untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangan tanamannya kalau tanamannya ini baik-baik saja untuk trichoderma diaplikasikan boleh tidak juga tidak masalah tapi diaplikasikan malah lebih bagus ya nanti kita berjeda dulu 15 hari ini taruhlah 20 HST kita kocorkan lagi dengan trichoderma teman-teman ya untuk menjaga tanaman kita supaya tidak terserang jamur nah teman-teman seperti ini dulu untuk pembahasan kita kali ini nanti insya Allah kita akan membahas yang lainnya untuk pertanyaan teman-teman silahkan tulis di kolom komentar insya Allah kalau admin bisa menjabarkan kalau admin bisa memberikan solusi admin akan jawab sesuai pengetahuan admin dan untuk ini tadi mohon maaf ya bukan berarti kita menyembungkan diri atau bagaimana minimal teman-teman akan tahu gitu ya siapa sih teman-teman ini gitu kan apakah petani atau bukan admin adalah petani ya petani yang langsung praktek yang sudah mempraktekan baik KNF ataupun JADAM sudah kita praktekan untuk penggunaan pukul kimia juga sudah kita praktekan teman-teman ya berikut hasilnya teman-teman ya hasilnya juga sudah kita praktekan sudah kita nikmati dan sekarang Alhamdulillah kamera juga sudah agak jernih kan ya dulu mah buram kamera teman-teman sekarang mah jernih kamera juga teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau